Sekarang bagaimana kita menggunakan semuanya sumber daya yang ada ini Supaya nanti bisa menumbuhkan tanaman yang seperti ini Yang tanaman superfood ya istimewa Dipersembahkan oleh Top Dewi Teknologi pangan organik Pupuk dan hormon Oke Sekarang kita sudah mengenal tadi peralatan yang kita butuhkan ya Pertama tadi ini traynya Media tanamnya Alat semprotannya Dan juga benihnya Sekarang bagaimana kita menggunakan semuanya sumber daya yang ada ini Supaya nanti bisa menumbuhkan tanaman yang seperti ini Yang tanaman superfood ya istimewa Ini yang kita lakukan adalah pertama Ini ya Kita mengisi Mengisi media ini dengan Mengisi apa namanya Mangkuk ini dengan media tanah tadi ya Kita isi saja Kita ratakan ya Diratakan Biar nanti mena Apa namanya Ketika kita menanam benih itu rata Mungkin sebelumnya dulu Ini medianya Ini biasanya kering ya Maka kita beri air Sehingga posisinya Apanya Basah itu loh Tapi tidak Terlalu banyak air Ya hanya basah saja Lembab ya Ya posisi lembab Ya ini kita Kan tidak ada air kalau diperas Tapi ini hanya posisi lembab Kita beri air Lalu Kita isi di media ini Kalau kita sudah isi ya Kita isi beberapa ya Jadi sudah ini Seperti ini permutannya ya Kalau sudah begini Ini permukanya sudah ya Ini rata semua ya Diratakan Ini diratakan juga Nah selanjutnya kita Cari benihnya Ini benih Ini benih Ada yang tahu ini benih apa Pakcoy 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 kita ambil benihnya Boleh kita isi di wadah Boleh di tangan juga Isi di sini ya Boleh Terus nanti Di benih yang ada ini Ini Kita tabur di sini secara rata Dengan menggunakan tanah Ya Menggunakan tangan Nah ini Kalau lompat-lompat ya Kita tabur rata saja Di permukaan ya Satu lagi ini ya Banyak kan gak Yang penting Dibuat rata Cesar rata mungkin ya Kalau belum rata ya Bisa pakai Ya Begitulah Terus Sekarang kita Sekarang kita mau Meratakan ini Ini bayam ya Ya Yang ini aja Bayam Bayam Nah ini bayam merah Jadi nanti Kita isi ya Di tangan Terus Ini nanti kita Kita lihat Kita lihat lah Kira-kira Ini Kita ratakan Serata mungkin Di sini Satu tray Sekini Bisa diisi Sekitar 10 rubuan Benih ya Ini Kalau ditanam Di tanah Ini benih yang Seperti ini Bisa untuk 1000 meter Bayam Tapi ya Karena kita nanam Di sini Nah ini Sudah selesai Tinggal ini Ini kita isi Ini Oh bayam juga Bayam merah Bayam merah Besok kita Untuk ngolah Bisa ada Bayam merah Beli ini Kemarin abis Nah ini kita Ditabur saja Rata Satu ini Tadi langsung Kita ratakan Aja Di permukaan Ini tadi Kena air Tangannya Nganan Nyemprot Iya Oke Sobat Setelah ini Kita semprot Kita semprot Ya Kita semprot Secukupnya Secukupnya Yang penting Kondisinya ini Lembab Itu nyemprotnya Pakai air apa itu Kita pakai air Bersih Pakai air bersih Jadi tidak perlu Pupu atau Nutrisi disini Karena dia Belum butuh Benihnya ini Belum membutuhkan Kita hanya Mengaktifkan Benih ini Ini aja Nah Ini juga Disemprot Sambil berdoa Kita lakukan Komunikasi yang baik Dengan mereka Karena mereka Juga makhluk Hidup Kalau sudah Langkah yang selanjutnya Kita Tutup Kita tutup Kita menutupnya Dengan Nah ini Bisa di Karena ini ada Bisa di klik Kita tutup Nah ini Karena ini ada Mangkuk satunya Kita Tutup Oke Sobat Organik milenial Ibu-ibu Bapak-bapak Anak-anak milenial Setelah Kita tadi Isi media Meratakan media Menaruh Benihnya Sekarang merata Disini Lalu kita Tutup Kita menaruh Di tempat Yang aman Yang bebas Dari cangkauan Anak-anak Dari cangkauan Tikus Kucing Bisa di dalam Laci Di atas lemari Kita tutup saja Kita tutup Begini Nanti setiap Pinggir jendela Kan bisa Oh di pinggir jendela Bisa ya Kalau ada Jendela Misalnya kan ada Taruh disitu Nah nanti Setiap Paki dan sore Kita cek Ini kondisinya Benihnya Benihnya Medianya ini Kering atau basah Jadi kalau kering Ya kita semprot Karena nanti Penguapan di setiap Lokasi itu berbeda Sobat Mungkin kalau Di tempatnya panas sekali Beda Kalau di tempatnya dingin Lain lagi Maka kita melihat Mengamati terus setiap Ingat Paki dan sore Jangan Nanam tinggal 4 hari Nanti gak hidup-hidup Jadi Paki cek Oh masih Perlu disemprot sedikit Sedikit-sedikit aja Yang penting basah Terus tutup lagi Begitu juga yang lainnya Ditutup Ini dilakukan Biasanya Nanti kalau sudah tumbuh Sobat Itu dia pada saat Kalau kita coba Bayem Sawi-sawian Bayem-bayeman Bunga matahari itu Empat hari kita tutup Sobat Jadi empat hari itu Nanti Dia itu sudah Sudah ngangkat-ngangkat Jadi dia sudah terangkat Begini Dia sudah naik Sekitar Empat hari ini Sekitar Lima senti ya Tiga lah Tiga sampai lima senti Dia sudah naik Dia sudah nyundul-nyundul Gini ya Maka kita Setelah empat hari Bisa empat hari Karena setiap daya tumbuh Berbeda Tapi Yang penting Ukurannya itu Dia sudah nyundul Sudah naik Sudah ngangkat Tempatnya Itu sudah mereka Kalau kersah Mereka angkat bareng-bareng Maka nanti Sudah dilepas Yang penting Dia sudah tumbuh Mungkin Tiga empat senti Atau lima senti ya Sudah Ditutupnya Dilepas Dibiarkan Dilepas seperti ini Nanti Yang penting Rutin Semprot Paki Dan Sore Ya Itu rutin Nanti kalau sudah besar Seperti ini Perawatannya juga sama Jadi disemprot ya Bisa diputar Yang penting Bahasa medianya ya Semprot Sudah Seperti ini Nah biasanya alat ini Habis kita pompa ini Ini kan ada oksigen Di dalam ini Kalau tidak dipakai Ini kan kalau disemprot Masih nyemprot Maka dilenggarkan Biar anginnya Lepas Dan Haritnya awet Biar alatnya awet Cara menggunakannya begitu Jangan dibiarkan Oksigennya tertahan Di sini Nanti cepat rusak Biasanya haritnya bocor Maka dilepas Nah baru Oke Sobat Bagi yang belum Silahkan Di like Subscribe Share Video ini Lebih-lebih Bagi ibu-ibu Mak-mak milenial Silahkan di share Kepada ibu-ibu Seluruh tanah air Indonesia Ribuan ratusan Miliard Konten Mikrogrins ini Sehingga Banyak generasi Kita terbantu Karena Mengkonsumsi Pangan yang Sehat Pangan yang Nutrisinya banyak Yang kaya nutrisi Yang bisa Juga kita Berharap Berdoa Bisa memperbaiki Kualitas generasi Bangsa kita Dengan Mengkonsumsi Mikrogrins Oke Sobat Organik milenial Demikian saja Video kita Kali ini Pada part kedua ini Cara Budidaya Mikrogrins By Top Dewi Sampai ketemu lagi Di Part ketiga Cara Mengolah Mikrogrins Terima kasih Top Dewi Bagi yang belum Ini Oke Bagi yang belum Subscribe Silahkan Di subscribe Di like Like Di like Di share video ini Dan juga Klik tombol Loncengnya Biar dapat Notifikasi Dari video-video kita Selanjutnya Terima kasih Dipersembahkan oleh Top Dewi Teknologi pangan organik Pupuk dan hormon Terima kasih